Ada shalom, selamat hari minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya, saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman. Dalam Kristus Yesus, lihat sekeliling saudara katakan kamu juga. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi semakin giat. Bilang sama kiri kanan surah, semakin giat. Jangan semakin kendor. Semakin giat menjelang kedatangan, menjelang kedatangan hari Tuhan. Eh, kedatangan Tuhan semakin, semakin dekat. Jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, semakin giat melakukannya. Dan saya percaya, persekutuanmu dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kenapa? Karena kamu datang ke tempat ini, kamu datang kepada Tuhan yang berkuasa atas ruang dan waktu. Saudara dan saya hidup dalam ruang dan waktu. Ruang punya tiga dimensi, panjang, lebar, tinggi. Waktu juga punya tiga dimensi, dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kita hidup dalam ruang dan waktu. Dan siapa yang berkuasa atas ruang dan waktu? Tuhan yang berkuasa atas ruang dan waktu. Kamu datang kepada Tuhan yang berkuasa atas ruang dan waktu. Artinya apa? Dia sanggup mengontrol ruang, dia sanggup mengontrol waktu dalam hidupmu, dia sanggup mengorkestrasi. Ruang dan waktu dalam hidupmu untuk apa? Untuk kebaikan saudara. Dia bisa menempatkan saudara pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat, untuk kebaikan saudara, untuk kebaikan saya. Kita firman Tuhan, kita lihat cerita minggu yang lalu. Yohanes pasal 2 ayat 1 sama dengan 5. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Kalau kita mengatakan secara spesifik mujizat yang Yesus lakukan, yang pertama, di Kana, di Galilea, waktu dia mengubah air menjadi anggur, terjadi pada hari keberapa? Pada hari ketiga. Hari ketiga di sini menunjukkan hari di mana saudara dan saya hidup sekarang. Ini berbicara tentang generasi saudara-generasi saya sekarang. Amin. Saudara akan melihat di mana Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas waktu. Mujizat yang pertama yang Alkitab catat, waktu Yesus mengubah air menjadi anggur, menunjukkan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas waktu. Ini terjadi hari yang ketiga. Hari ketiga menunjukkan waktu di mana saudara dan saya hidup sekarang. Saudara akan melihat di mana Tuhan akan mengontrol waktu, mengorkestrasi waktu dalam hidupmu untuk kebaikan saudara. Dia bisa mempersingkat waktu, dia bisa memperpanjang waktu, dia bisa membalikan waktu. Demi kebaikan saudara, demi kebaikan saya. Amin. Yohanes 2 ayat 6 sampai 11. Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya dua, tiga buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia membanggi pemimpin laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus dikana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Hal itu dibuat Yesus dikana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Ini cerita yang begitu indah. Di dalam Injil Yohanes ada tujuh mujizat yang dicatat yang pernah Yesus lakukan. Tetapi tidak disebut sebagai mujizat. Disebut sebagai tanda-tanda. Hanya di Injil Yohanes. Hal itu dibuat Yesus dikana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tanda yang dibuat Yesus. Yesus mengubah air menjadi anggur. Seperti yang kita pelajari minggu yang lalu, dibutuhkan waktu minimal 3 tahun sejak benih anggur ditanam sampai saudara mendapatkan buah anggur. Tapi buah anggur yang didapat belum bisa menghasilkan wine atau anggur yang baik. Tapi sekalipun demikian ada beberapa orang yang memanfaatkan anggur-anggur yang dihasilkan pada tahun yang ketiga untuk membuat wine dengan kualitas yang kurang baik. Dibutuhkan waktu yang lebih lama lagi, 5-7 tahun, untuk mendapatkan buah anggur yang baik. Untuk bisa menghasilkan anggur atau wine. Itu pun anggur atau wine yang dihasilkan harus melalui proses penyimpanan. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Semakin lama disimpan, maka kualitas wine atau anggurnya semakin baik. Waktu Yesus mengubah air menjadi anggur di pesta perkawinan di Kana, anggur yang dihasilkan Yesus adalah anggur yang baik. Kenapa? Karena tadi pemimpin pesta berkata, biasanya orang menghidangkan anggur yang baik dulu, sesudah itu menghidangkan anggur yang kurang baik. Kenapa? Yang baik dulu, mabok. Setelah mabok, udah. Orang gak peduli baik apa gak baik. Tetapi pemimpin pesta berkata, sampai saat ini, kamu tetap menyediakan anggur yang baik. Amin. Jadi kualitas anggur yang dihasilkan Yesus adalah kualitas yang baik. Tapi untuk menghasilkan kualitas anggur yang baik, Yesus tidak butuh waktu 50 tahun. Dia butuh waktu instan. Sekejap. Amin. Jadi sesungguhnya apa yang Yesus lakukan waktu dia mengubah air menjadi anggur. Anggur yang baik. Dia sedang mempersingkat waktu. Dia sedang mengkompres waktu. Mujisat ini untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas waktu. Amin. Tuhan Yesus bukan hanya Tuhan yang berkuasa atas waktu, tapi dia berkuasa atas ruang. Yonah pasal 4. Mujisat yang kedua. Dan setelah dua hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang Nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia. Karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Dan setelah dua hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Setelah dua hari. Artinya hari yang keberapa? Hari yang ketiga. Setelah dua hari artinya hari yang? Hari yang ketiga. Ini mujisat yang kedua yang Yesus lakukan. Di kota yang sama, di Kana, di Galilea. Terjadi pada hari keberapa? Hari yang ketiga. Lagi-lagi hari yang ketiga. Amin. Hari yang ketiga menunjukkan hari-hari yang sangat spesifik. Di mana saudara dan saya hidup sekarang ini. Berbicara generasi saudara generasi saya. Mujisat yang pertama, Yesus berkuasa atas waktu. Juga terjadi pada hari yang ketiga. Mujisat yang kedua yang Yesus lakukan. Di kota yang sama, di Kana, di Galilea. Yesus berkuasa atas ruang. Ini juga terjadi pada hari yang ketiga. Sangat spesifik sekali. Ayatnya ke 46 sampai 47. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea. Di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana. Anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea. Pergilah ia kepadanya lalu meminta. Supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya. Sebab anaknya itu hampir mati. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea. Yesus kembali ke Kana di Galilea. Tempat dia membuat air menjadi anggur. Mujisat yang pertama. Alkitab menceritakan. Di Kapernaum ada seorang pegawai istana. Dia mempunyai anak. Anaknya sedang sakit. Ketika dia mendengar Yesus ada di Kana di Galilea. Maka pergilah orang ini dari Kapernaum ke Kana di Galilea. Untuk bertemu dengan Yesus perhatikan baik-baik jarak Kapernaum dengan Kana di Galilea. Kurang lebih 30 sampai 40 kilometer. Cukup jauh. Apa yang orang ini lakukan? Dia datang sama Yesus. Maka kata Yesus kepadanya. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujisat. Kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya. Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya. Pergilah anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Lalu pergi. Orang ini pergi meninggalkan Kapernaum ke Kana yang ada di Galilea. Bertemu dengan Yesus. Dia minta Yesus datang untuk menyembuhkan anaknya. Orang ini berkata kepada Yesus. Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Apa jawab Yesus? Pergilah. Anakmu hidup. Alkitab menceritakan. Puji Tuhan. Orang ini percaya sama Yesus. Dan dia tidak langsung kembali ke Kapernaum. Dia balik ke Kapernaum keesokan harinya. Dari mana kita tahu? Ayat berikutnya berkata begini. Ketika ia masih di tengah jalan. Hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar. Bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka. Pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka. Kemarin siang. Pukul satu. Demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu. Bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya. Anakmu hidup. Lalu ia pun percaya. Ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Judea ke Galilea. Orang ini percaya sama Yesus. Dia tidak langsung kembali ke Kapernaum. Keesokan harinya dia baru kembali ke Kapernaum. Ketika dia tiba di Kapernaum. Di tengah jalan. Hamba-hambanya datang kepadanya dengan kabar. Eh. Anakmu hidup. Anakmu hidup. Kemudian orang ini bertanya kepada hamba-hambanya. Pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka. Kemarin siang. Pukul berapa? Pukul satu. Kemarin siang. Pukul satu. Anakmu mulai sembuh. Demamnya hilang. Maka teringatlah orang ini. Pada saat itulah. Kemarin siang. Pukul satu. Yesus berkata kepadanya. Anakmu hidup. Ini mujizat yang kedua. Dimana Yesus berkata kepada orang ini. Pergilah anakmu hidup. Di Kana. Di Galilia. Dimana anaknya yang senang sakit? Di Kapernaum. Ingat. Jarak Kapernaum dengan Kana di Galilia. 30-40 kilometer. Pada saat yang bersamaan. Di Kana di Galilia. Yesus berkata. Pergilah anakmu hidup. Pada saat itu juga. Anak yang sakit. Di Kapernaum. Sembuh. Artinya apa? Yesus adalah Tuhan. Yang berkuasa. Atas ruang. Dia tidak dibatasi. Ruang. Mujizat yang pertama. Yang Yesus lakukan. Di Kana di Galilia. Pada pesta perkawinan di Kana. Mengubah air. Menjadi anggur. Instan. Untuk menunjukkan. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Yang berkuasa atas. Waktu. Mujizat yang kedua. Tanda yang kedua. Yang dibuat Yesus. Juga di Kana di Galilia. Menyembuhkan. Anak seorang pegawai. Istana yang ada di Kapernaum. Yesus berkata. Di Kana di Galilia. Pergilah anakmu hidup. Ini untuk menunjukkan. Yesus adalah Tuhan. Yang berkuasa atas. Ruang. Jadi Tuhan. Saudara Tuhan saya. Bukan hanya berkuasa atas. Waktu. Dia juga berkuasa atas. Ruang. Dia berkuasa atas. Ruang dan waktu. Ingat. Dimensi waktu. Ada tiga. Dulu. Sekarang. Yang akan datang. Dimensi ruang. Juga ada tiga. Panjang. Lebar. Tinggi. Artinya apa? Dia bisa membawa kamu ke tempat yang lebih luas. Dia bisa membawa kamu naik ke tempat yang lebih tinggi. Dalam waktu yang singkat. Amin. Dalam waktu yang singkat. Dalam waktu yang singkat. Jadi Tuhan. Saudara Tuhan yang berkuasa atas. Ruang dan waktu. Ini terjadi pada hari keberapa? Hari ketiga. Hari ketiga adalah. Hari dimana saudara dan saya hidup. Sekarang. Generasi saudara-generasi saya. Saudara dan saya akan melihat dimana Tuhan akan mengorkestrasi. Mengontrol ruang waktu dalam hidupmu. Untuk menempatkan kamu di level yang lebih tinggi. Dalam waktu yang cepat. Siap melihat promosi dari Tuhan? Siap dibawa Tuhan ke tempat yang lebih lebar? Lebih tinggi? Dalam waktu yang cepat? Cepat loh ini waktunya loh. Sudah bisa handle? Apa rahasianya? Apa rahasianya? Rahasianya ada di dalam gereja. Amin. Itu sebabnya saya selalu memberikan saudara semangat untuk datang ke gereja. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama melihat Tuhan sanggup membalikan waktu. Amin. Kita sama-sama melihat dari salah satu perabot bejana pembasuhan yang ada di bayit Allah yang dibangun oleh Salomo. Dalam rumah Tuhan, datang ke rumah Tuhan, duduk diam, mendengar firman Tuhan, Tuhan sanggup membalikan waktu. Dia sanggup memulihkan tahun-tahun yang hilang hasilnya. Wasted years. Dia sanggup membalikan sama saudara. Dan hari ini kita akan sama-sama kembali melihat apa yang ada di dalam bayit Allah yang dibangun oleh Salomo. Ini berbicara tentang bagaimana Tuhan mengorkestrasi waktu, mengontrol waktu dalam hidupmu, membawa kamu ke tempat yang lebih tinggi dalam waktu yang cepat. Amin. Satu Raja-Raja 6, ayat yang ke-8. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu. Dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu. Dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah, dari tingkat satu ke tingkat tengah, dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Jadi lambung bayit Allah ada tingkat-tingkat. Kalau kita lihat bayit Allah yang dibangun oleh Salomo, lihat bangunan utamanya, ada ruang kudus, ada ruang mah kudus, tapi di sekelilingnya itu lambung rumah itu. Lambung bayit Allah. Nah, sekelilingnya, ingat baik-baik, pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu. Betul? Ada lambung kanan, sebelah kanan. Pintu tingkat bawah ada di lambung kanan rumah itu. Itu pintunya. Nah, lambung rumah itu, kalau sudah kita lihat potongannya, itu ada tiga lantai. Betul? Ada tiga lantai. Lantai bawah, tingkat bawah, yang tengah, kemudian tingkat yang ketiga. Ada tiga lantai. Kalau saudara lihat, perhatikan baik-baik luasnya. Ini temboknya semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Artinya apa? Semakin ke atas, ruangannya semakin besar. Semakin ke atas, ruangannya semakin besar. Ini berbicara tentang tempat penyimpanan, ketersediaan. Saudara siap dibawa ke tempat yang lebih luas. Yang lebih lebar. Dan perhatikan baik-baik. Bagaimana caranya? Orang naik dari tingkat bawah ke tengah, dari tengah ke tingkat ketiga, dengan menggunakan apa tadi? Tangga-tangga pilin. Apa itu? Tangga? Tangga putar. Sudah tahu tangga putar? Kita melihat masih banyak orang yang menggunakan tangga putar. Apa gunanya tangga putar? Apa gunanya? Untuk bisa mendapatkan ketinggian yang maksimal, dengan ruangan yang sesempit mungkin, dengan waktu yang cepat. Kalau saudara naik, dengan menggunakan tangga putar, dengan ketinggian yang sama, maka saudara akan mendapatkan waktu yang lebih cepat, dibanding kamu naik dengan tangga lurus. Betul? Jadi, Tuhan akan membawa saudara ke tempat yang lebih luas, yang lebih banyak persediaannya, dengan waktu yang cepat. Rahasianya di mana? Ditanggap pilin. Di dalam gereja. Ini rahasianya. Tuhan, saudara, Tuhan saya adalah Tuhan yang berkuasa atas ruang dan waktu. Kamu datang ke tempat ini, kamu datang menyembah Tuhan yang berkuasa atas ruang dan waktu. Banyak orang kesan yang lupa waktu dia datang sama Tuhan. Tuhan lah Tuhan yang berkuasa atas ruang dan waktu. Kalau ada di antara saudara yang sakit, dan dokter memfoni saudara, harus melakukan treatment sekian kali selama berapa bulan. Eh, minta sama Tuhan. Tuhan bisa memberikan kesembuhan yang cepat. Dia bisa mempersingkat treatmentnya. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas ruang dan waktu. Tuhan bisa mempromosi saudara. Dibawa ke tempat yang lebih tinggi. Dalam waktu yang cepat. Berdoa. Minta sama Tuhan. Amin. Saya mau kasih tau sama saudara. Saudara dan saya sekarang hidup Seperti waktu-waktu yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya berkata begini. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah Saudara pernah mengalami hal yang demikian? Saudara belum berdoa. Jawabannya sudah datang. Saudara dan saya hidup di jaman-jaman seperti ini. Amin. Baru ada dalam pikiran. Tapi jawabannya sudah datang. Eh, enjoy. Nikmati. Kenapa? Karena semua pekerjaan sudah selesai. Amin. Saudara bukan hanya hidup pada zaman yang dikatakan Nabi Yesaya, tapi saudara hidup pada zaman yang dikatakan Nabi Amos. Amos bilang begini. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok daud yang telah robo. Aku akan menutup pecahan dindingnya, dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok daud yang telah robo. Amin. Aku akan menutup pecahan dindingnya, aku akan mendirikan kembali reruntuhannya, aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala. Aku akan membangun kembali, mendirikan kembali pondok daud. Pernah lihat pondok daud? Pondok daud hanya seperti tenda, kemudian di dalamnya ada apa? Ada tabut perjanjian. Ada pujian penyembahan di sana. Pondok daud ada pujian penyembahan, dan waktu saudara datang ke pondok daud, saudara langsung melihat tabut perjanjian. Tabut perjanjian berbicara tentang apa? Pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Amin. Ingat baik-baik, di dalam tabut perjanjian ada tiga benda. Yang pertama, dua buah lobatu yang berisi sepuluh hukum taurat. Yang kedua, buli-buli emas berisi roti mana. Yang ketiga, tongkat harun yang bertunas. Ketiga benda ini menggambarkan dosa dan pemberontakan bangsa Israel. Allah berkata, taruh ketiga benda ini dalam tabut perjanjian. Tutup tabutnya, percikan darah. Waktu darah terpercik di sana, Allah tidak bisa melihat dosa pemberontakan mereka. Allah hanya melihat darah. Ini berbicara tentang pekerjaan yang sudah dia selesaikan di atas kai salib. Amin. Dia gantikan posisimu di atas kai salib. Dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa karena kita. Semua dosa pemberontakan kita ditanggungkan kepada Yesus. Dia menjadi dosa karena kita. Allah menghukum semua dosamu di tubuh anaknya. Bukan di tubuhmu, di tubuh anaknya. Darahnya tercurah. Darah yang tercurah adalah darah yang mendamaikan saudara. Dan saya dengan Allah. Amin. Itu sebabnya Allah berkata, Aku tidak murka lagi sama kamu. Aku tidak menghardi kamu lagi. Biar gunung beranjak. Bukit berku yang kasih setiaku tidak akan pernah beranjak daripadamu. Amin. Firman Tuhan yang mengasihani kamu. Jadi ini berbicara pekerjaan yang sudah selesai. Jadi waktu kamu datang ke Pondok Daud, ada pujian, ada penyembah. Dan fokusnya, karena kamu datang, kamu bertemu langsung dengan tabut perjanjian. Yang merupakan gambaran tentang pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Fokusnya adalah ketika kamu datang, fokusnya kepada Yesus dan pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang gereja di akhir jaman. Kamu datang, kamu menyembah Tuhan, ada pujian, ada penyembahan, dan kamu langsung melihat pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Di tempat ini kamu datang memuji menyembah Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, kamu melihat Yesus dan pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Dan saya percaya, Bethesda adalah salah satu Pondok Daud yang dipulihkan Tuhan di akhir jaman ini. Amen. Betapa kita bersyukur. Kamu datang ke tempat ini, kamu melihat Yesus dan pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Nah apa yang terjadi ketika Pondok Daud dipulihkan? Apa yang terjadi? Ayat yang ke-13. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai, dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meneriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Sesungguhnya waktu akan datang, waktu Pondok Daud dipulihkan, orang datang memuji menyembah Tuhan. Fokusnya langsung kepada pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Apa yang terjadi? Bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai, pembajak menyusul penuai, pengirik buah anggur menyusul penabur benih. Gunung-gunung akan meneriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Soalnya bisa bayangin, bukit aja kebanjiran. Ini berbicara tentang kelimpahan dan percepatan. Perhatikan baik-baik. Karena hasilnya begitu cepat, saudara siap menerima berkat yang datang cepat. Dan berlimpah-limpah. Karena hasilnya begitu cepat dan berlimpah-limpah, sampai-sampai pembajak menyusul penuai, pengirik buah anggur menyusul penabur benih. Karena cepat dan berlimpah-limpah, sampai-sampai mereka bertemu. Kalau dalam waktu yang normal, mereka tidak pernah bertemu. Tidak pernah bertemu. Kenapa? Karena tahapannya seperti ini. Nah, tanahnya dibajak dulu. Betul? Setelah selesai dibajak, habis itu datang penabur, ditabur. Butuh waktu untuk bisa keluar tunas, jadi pohon, baru menghasilkan buahnya. Nah, setelah menghasilkan buah, datang pernah? Penuai. Menuai. Setelah itu dikumpulkan di tempat pengirikan, dipisahin. Yang bagus mana grade 1, grade 2. Ini, mereka tidak pernah bertemu. Tapi, perhatikan bagaimana, karena hasilnya begitu cepat, dan begitu banyak, baru dibajak, orang nabur, begitu nabur langsung tumbuh berbuah. Datang lagi penuai. Eh, mereka ketemu semuanya. Kenapa? Karena hasilnya begitu cepat, dan berlimpah-limpah. Kapan ini terjadi? Atau pondok daud dipulihkan. Amin. Kamu datang, ada pujian, ada penyembahan, ada fokusnya langsung kepada siapa? Kepada Yesus, dan pekerjaan, setelah Tuhan Yesus selesai, kan? Apa yang terjadi setelah itu? Berkat, secara berlimpah-limpah, datang dengan cepat dalam seluruh area hidup. Yang percaya boleh bilang amin. Ini yang terjadi sama saudara. Amin. Itu sebabnya, rahasianya ada di mana? Ada di tangga pilih. Di rumah Tuhan. Tuhan akan membawa kamu ke tempat yang lebih luas, lebih tinggi, dalam waktu yang apa? Cepat. Kapan ini terjadi? Sekarang. Saudara sanggup? Menghandle berkat yang begitu cepat datangnya? Dan berlimpah-limpah? Amin. Ini bagianmu, ini bagian saya. Siap-siap. Bilang sama kiri, siap-siap. Terima berkat yang cepat. Dan berlimpah-limpah. Amin. Itulah firman Tuhan. Kisah pasal 8. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus katanya, Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus katanya, Bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Di sini diceritakan ada seorang yang bernama siapa? Filipus. Filipus disini bukan Filipus muridnya Yesus, bukan. Tapi dia seorang penginjil. Waktu terjadi kesesakan di Yerusalem, penganiayaan di Yerusalem, Filipus dia pergi ke gasah. Dari Yerusalem dia pergi ke gasah. Dia beritakan injil disana. Dan waktu dia beritakan injil, terjadi kebangunan rohani. Terjadi revival. Ada banyak orang diselamatkan. Ada banyak orang disembuhkan. Karena Filipus punya karunia menyembuhkan. Orang lumpuh disembuhkan. Waktu terjadi revival disana, kesembuhan, pelayanannya begitu diberkati. Dia sibuk sekali. Apa yang terjadi? Malaikat Tuhan berkata, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang menurun dari Yerusalem ke gasah. Dan Alkitab mendefinisikan jalan ini adalah jalan yang sunyi. Sudah bisa bayangin, pelayanannya lagi begitu diberkati, Begitu sibuknya, orang datang kepada Filipus minta disembuhkan, terjadi kebangunan. Tapi Tuhan berkata, kamu bangkit, berangkatlah ke selatan menurut jalan yang menurun dari Yerusalem ke gasah. Dan Alkitab mendefinisikan jalan ini adalah jalan yang sunyi. Terkadang kita tidak mengerti. Pelayanan lagi diberkati, sibuk, kemudian Tuhan membuat jadi lambat, jadi slow. Setelah begitu sibuk, pekerjaanmu lagi diberkati, bisnis lagi lancar-lancarnya, tiba-tiba Tuhan bikin slow. Kenapa? Karena Tuhan sayang sama saudara. Kalau saya pelajari terus, saya renungkan, kenapa ya lagi diberkati, lagi revival, lagi penuaian. Kok Tuhan suruh Filipus pergi? Mungkin, mungkin. Saking begitu sibuknya Filipus, pelayanan dari pagi sampai malam, pelayanan dari pagi, sampai-sampai Filipus lupa punya waktu, duduk diam di kaki Tuhan. Terkadang itu terjadi sama kita. Sibuk dari pagi sampai malam, khawatir ke sana, ke sini, sampai-sampai kita, eh, kayaknya udah tiga hari, dua hari saya gak duduk diam buka Alkitab deh. Terkadang itu terjadi sama kita. Dan Tuhan bikin slow, supaya apa? Supaya kita kembali. Punya waktu sama Tuhan, di jalan yang sunyi. Tuhan mau kamu punya waktu-waktu yang sunyi bersama Tuhan. Meditate. Amin. Sama seperti Marta. Marta, Marta, kenapa kamu menyusahkan dirimu dengan banyak perkara? Hanya satu yang baik, yang dilakukan Maria, duduk diam di kaki Tuhan. Jangan sampai lupa. Itu sebabnya Tuhan selalu mau kamu datang, punya waktu untuk Tuhan. Waktu yang sunyi. Waktu bersama Tuhan. Nanti kita akan lihat, kalau Tuhan mau saudara dan saya punya waktu untuk dia. Mendengarkan firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Jadi ketika terjadi revival, lagi sibuknya pelayan, lagi diberkati. Tuhan bikin slow, kamu pergi. Ke jalan yang menurun. Dia punya waktu sendiri. Saya percaya waktu dia jalan di padang gurun, waktu yang sunyi dia punya waktu-waktu untuk Tuhan. Dia bisa merenungkan kebaikan Tuhan. Amin. Dia bisa ingat lagi firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Waktu dia pergi. Ayat berikutnya. Ayat 27 sampai 28. Lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Etopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbenderaan Sri Kandakai, ratu negeri Etopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu berangkatlah Filipus, Alkitab menceritakan ada seorang Etopia. Dia seorang sida-sida, pembesar kepala perbenderaan. Dia pergi ke Yerusalem untuk beribadah dan sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Betul? Dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Kemudian kalau sudah baca ayat selanjutnya, roh Tuhan berkata kepada Filipus begini. Filipus, pergilah. Kamu dekati kereta itu. Filipus pergi, dia mendekati kereta itu dan dia mendengar sida-sida ini sedang membacakan kitab Nabi Yesaya. Tuhan mau kamu mendengar. Bukan hanya punya waktu sama Tuhan, tapi Tuhan mau kamu mendengar. Bahkan Filipus dirancangkan Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Dia mendengar firman Tuhan dari seorang sida-sida membaca. Kemudian waktu dia mendengar, dia berkata begini sama sida-sida ini. Apakah engkau mengerti sida-sida ini berkata kepada Filipus? Bagaimana saya bisa mengerti kalau tidak ada yang membimbingnya? Kemudian Filipus naik ke atas kereta itu. Dia jelasin semua yang tertulis dalam firman yang tadi dibaca oleh sida-sida ini. Kemudian orang ini mengerti, dia percaya sama Yesus. Dan ketika tiba di satu tempat yang ada air, sida-sida ini berkata, di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdot. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan incil di semua kota sampai ia tiba di Kaisiria. Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Dalam sekejap mata, sida-sida itu tidak melihat lagi, ia meneruskan perjalanan dengan sukacita. Tetapi ternyata, roh Tuhan melarikan Filipus. Tiba-tiba dia ada di mana? Di Asdot. Kemudian, ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan incil di semua kota. Katakan bersama saya, semua kota. Tadinya hanya di Samaria, sekarang di mana? Di semua kota. Amin. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Kita lihat perjalanan Filipus. Perhatikan baik-baik perjalanan Filipus. Dari Samaria, ketika terjadi kesesakan di Jerusalem, dia pergi ke Samaria, dia memberitakan incil di sana. Terjadi revival, tetapi malaikat Tuhan berkata, bangkitlah, berjalanlah ke arah selatan. Betul? Ke Gaza. Dari Samaria ke Gaza, itu jaraknya kurang lebih 130 km. Ada berbagai macam pandangan. Ada yang bilang 75 km, tapi ada yang bilang 129, tapi waktu saya pakai Google Map sekarang cuma 75 km. Tapi mungkin sekarang jalanannya udah langsung. Tapi kalau dulu 130 km. Dari Gaza sampai ke tempat di mana dia membaptis sidah-sidah, itu 30 km. Dari tempat dia membaptis sidah-sidah, sampai ke Asdod, itu 10 km. Perhatikan baik-baik. 130 km, dia tempuh. Bagaimana caranya dia tempuh? Dengan berjalan kaki. Menurut jalan yang menurun dari Jerusalem ke Gaza. Dia jalan kaki. Jalan itu jalan yang sunyi. Dari Gaza membaptis sidah-sidah, dia tempuh dengan apa? Kereta. Dia naik ke kereta sidah-sidah itu. Dia jelasin firman Tuhan. Lebih cepat lagi sekarang waktunya. Oke? Kemudian dari tempat membaptis sidah-sidah sampai ke Asdod, bagaimana caranya? Roh kudus, roh Tuhan melarikan Filipus. Mungkin saudara berkata, Pak, kenapa yang 130 km aja roh Tuhan melarikan Filipus? Biar lebih cepat. Woy, saya makasih tahu sama saudara. Tuhan tahu segala sesuatu tentang saudara. Dia tahu bagaimana caranya menempatkan kamu pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat untuk kebaikan kamu. Dia bisa memperlambat, dia bisa mempercepat, dia bisa membalikan. Amin. Di sini dia memperlambat untuk kebaikan kamu. Kalau saudara berpendapat, kenapa gak 130 km roh Tuhan melarikan Filipus? Kalau 130 km roh Tuhan melarikan Filipus, maka dia tidak akan pernah bertemu dengan sidah-sidah itu. Semuanya untuk kebaikan, saudara. Tapi, Pak, waktunya hilang dong. Jalan kaki, 130 km. Waktunya hilang. Tuhan sanggup membalikan semua yang hilang. Amin. Kemudian perhatikan baik-baik. Dari gasa, membatis, dia pakai dengan kereta. Waktunya Tuhan percepat lagi. Dan dari tempat dia membatis sidah-sidah, roh Tuhan melarikan Filipus. Dia tiba di mana? Dia stop. Dan Alkitab tadi berkata, dia berjalan memberitakan Injil. Bukan hanya satu kota sekarang. Revival bukan terjadi di satu kota. Semua kota. Tadi cuma satu kota. Sekarang berapa kota? Semua kota. Tuhan memulihkan waktu-waktu yang hilang. Dia bisa membawa kamu ke tempat yang lebih tinggi lagi pada waktu yang cepat. Inilah Tuhan saudara. Inilah Tuhan saya. Amin. Dia sanggup mengorkestrasi ruang, waktu dalam hidupmu. Menempatkan kamu pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat. Terkadang dia memperlambat waktunya. Terkadang dia mempercepat waktunya. Waktu dia memperlambat, jangan takut kehilangan waktu. Dia sanggup memulihkan waktu-waktu yang hilang. Tapi tujuan ini cuma satu. Untuk kebaikanmu. Dia sanggup membawa kamu ke tempat yang tinggi. Dia sanggup membawa kamu ke tempat yang lebih luas. Dalam waktu yang cepat. Kuncinya di mana? Merenungkan firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Kita bisa lihat 130 km terjadi revival. Pelayanan luar biasa. Saya percaya Filipus begitu sibuk. Mungkin dia pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Tidak ada waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan. Mungkin. Amin. Ini bayangan saya. Mungkin gak ada waktu duduk di kaki Tuhan. Tapi Tuhan bilang, Tuhan begitu baik. Tuhan mau saudara senantiasa datang kepadanya. Amin. Itu sebabnya dibuat slow. Kamu pergi sekarang. Dari sini kamu pergi. Kamu terlalu sibuk. Kamu harus punya waktu. Di jalan yang sunyi. Waktu bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Dibikin slow. Kamu jalan di padang gurun sendirian. Waktu bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin dia menyembah Tuhan. Dia memuji Tuhan. Dia ingat kembali firman Tuhan. Amin. Kemudian sampai di gasah. Tuhan orkestrasi waktu. Dia bertemu dengan seorang sidah-sidah. Kemudian apa terjadi? Seorang, satu orang diselamatkan. Pembesar. Kepala perbendaharaan. Waktu yang hilang. Sekarang Tuhan percepat naik kereta. Betul? Setelah itu Tuhan melarikan roh Filipus ke Asdot. Dipercepat lagi waktunya. Saya percaya kalau saudara bisa menghitung semuanya. Tidak ada waktu yang hilang. Dan Tuhan membawa Filipus ke level yang lebih tinggi lagi. Tadinya satu kota. Sekarang semua kota. Terjadi revival. Tapi intinya satu. Tuhan mau kamu datang duduk. Lihat Yesus dalam firman. Dan inilah yang terjadi di akhir jaman. Ketika Tuhan mengembalikan pondok Daud. Kamu datang. Ada pujian di sini. Fokusnya hanya kepada Yesus. Dan pekerjaan yang sudah Tuhan. Yesus selesaikan. Maka selanjutnya yang terjadi sama saudara. Berkat yang besar. Berlimpah-limpah. Dengan cepat. Akan datang dalam seluruh area kehidupanmu. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi terus datang ke gereja. Tempatkan dirimu di bawah firman Tuhan. Ingat kamu duduk di kaki seorang pribadi yang sanggup mengontrol, mengorkestrasi ruang dan waktu dalam hidupmu untuk kebaikan. Siap terima berkat yang cepat. Berlimpah-limpah. Amin. Saya punya satu kesaksian. Shalom Bethesda Church. Nama saya Walter Tobing. Saya tergabung dalam care group CG54. Kami sekeluarga sudah berjemaat di Bethesda sejak tahun 2020. Bahkan sebelum itu kami sudah sering mengikuti ibadah-ibadah di mana Pastor Ivan memberitakan kabar sukacita Injil Kasih Karunia. Saya ingin bersaksi bagaimana Tuhan Yesus memulihkan saya secara kesehatan dan juga kondisi keuangan keluarga kami. Akhir tahun 2021 saya dirawat di rumah sakit karena sakit tipes dan TB. Beberapa minggu setelah keluar dari rumah sakit, dalam masa pemulihan, saya harus menjalani pengobatan yang memakan waktu kurang lebih 6-8 bulan ke depan. Di kantor tempat saya bekerja, saya diwajibkan untuk mengikuti performance review. Dan hasilnya saya diminta untuk mengundurkan diri. Jadi secara fisik, secara kesehatan dia gak masuk hitungan. Saya memahami hasil tersebut karena kondisi saya waktu itu sangat sulit untuk dapat duduk dalam waktu yang lama. Pada bulan Januari 2022 saya pun mengundurkan diri dan melanjutkan pengobatan sampai tuntas. Karena saat itu saya sedang tidak ada pekerjaan, otomatis tidak ada pendapatan sama sekali. Saya belajar untuk bergantung dan berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan dan biarlah Tuhan Yesus yang memelihara saya dan keluarga. Setelah dinyatakan pulih oleh dokter yang merawat saya selama ini, saya segera mencari pekerjaan lagi. Tapi sepanjang 2022 saya belum juga mendapat kesempatan untuk kembali bekerja. Saya sempat memulai usaha kecil-kecilan. Saya dan istri berjuang dalam kondisi minus. Dan akhirnya memutuskan untuk menarik satu-satunya outlet kami ke rumah dan meneruskan usaha kami tersebut dari rumah. Kami pun pernah beberapa kali ditipu orang saat menjalankan beberapa usaha kecil lainnya. Pada tahun 2023 salah satu pimpinan perusahaan tempat saya dulu bekerja, menawarkan pekerjaan kepada saya dengan status pegawai kontrak, dengan jabatan dan gaji yang jauh di bawah posisi saya yang terakhir. Tetapi saya tetap bersyukur dan tawaran itu pun saya terima. Tetapi di akhir Agustus 2023 kontrak saya tidak diperpanjang lagi. Sebelum kontrak saya berakhir, ternyata Tuhan sudah mempersiapkan sebuah pekerjaan tidak tetap untuk membantu seorang teman yang memiliki usaha rental limousin dan saya bekerja secara remote dari Indonesia. Dia bekerja di Indonesia untuk perusahaan di Amerika. Karena usahanya berlokasi di San Francisco, USA. Puji Tuhan, bulan Desember 2023 teman saya ini menawarkan posisi yang permanen di usaha tersebut. Bekerja secara full time dengan gaji yang tadinya hanya dihitung per jam, sekarang berubah menjadi gaji tetap dan mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Di awal tahun 2024, seorang teman yang lain juga, temannya yang lain, menawarkan pekerjaan part time dan remote juga dari Indonesia untuk membantu usaha online shopnya di website Amazon USA. Dan sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang, puji Tuhan, semuanya berjalan lancar. Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan, sehingga dengan demikian sampai saat ini saya menjalankan dua pekerjaan sekaligus. Waktu saya menerima pembayaran gaji dalam US dollar, setelah saya hitung-hitung, total gaji saya sekarang jauh di atas gaji dari pekerjaan yang saya yang lama. Dan yang lebih istimewanya lagi sekarang, saya dapat bekerja dari mana saja. Tanpa harus mengeluarkan biaya-biaya seperti transport dan lain-lain. Saya jadi ingat kotba Pak Suriqvan mengenai kelimpahan dari seberang laut, kekayaan bangsa-bangsa yang datang kepada orang percaya. Dan kotba tersebut membuat mata saya terbuka. Tuhan menunjukkan kepada saya dan keluarga betapa Tuhan begitu setia, janjinya digenapi kepada saya dan keluarga. Dan bukan hanya itu, kekuatan fisik saya dipulihkan. Sebagaimana setia-setia kalah. Dan saya percaya pemulihan atas kehilangan akibat ditipu orang, akan segera Tuhan pulihkan. Wasted years, tahun-tahun yang terbuang. Tuhan pulihkan. Kami berdua, saya dan istri, sejak saya dirawat di rumah sakit, rutin, melakukan perjamuan kudus setiap malam. Sebelum kami tidur, dia selalu melihat pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Amin. Karena kami mau merenungkan betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Dan kami ingin tidur dengan memiliki pikiran bahwa Kristus sudah membenarkan kami, begitu menyayangi kami, dan segala yang kami butuhkan sudah diberikan kepada kami saat kami terus memandang akan karya salib Kristus yang sempurna. Tuhan mau kamu selalu datang melihat pekerjaan yang sudah dia selesaikan. The provision is in the vision. Puji Tuhan, terima kasih. Semoga kesaksian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ingat baik-baik, persekutuanmu dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dia berkuasa atas ruang dan waktu. Dia tahu setiap detil dalam hidupmu, dia tahu bagaimana caranya memperlambat, mempercepat waktu dalam hidupmu, dia tahu bagaimana caranya menempatkan kamu pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Dia mau membawa kamu ke level yang lebih tinggi, ke tempat yang lebih lebar, ke tempat yang lebih luas, dalam waktu yang cepat. Apa rahasianya? Ada di tanggap pilih. Dalam baik Allah. Datang, duduk, lihat, dengar firman Kristus, tempatkan dirimu selalu di bawah firman Kristus, maka Tuhan akan membawa kamu ke tempat yang lebih luas, ke tempat persediaan yang lebih banyak, dalam waktu yang lebih cepat. Berikan kemuliaan, bagi nama ini. Tetapkan kami bersyukur Tuhan, kami kembali ada di tempat ini. Kami duduk, kami diam, kami percaya, kami ada di pondok daud, yang didirikan Tuhan di akhir zaman ini. Ada pujian di tempat ini, ada penyembahan di tempat ini, di mana fokusnya, hanya kepada pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Maka kami akan mengalami, apa yang dikatakan oleh Nabi Amos, bahwa pembajak, akan bertemu, dengan penuai, penabur, akan bertemu dengan pengirik. Ini berbicara tentang, kelimpahan, dan percepatan. Ketika kami datang, duduk, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melihat semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan, maka setelah itu kami percaya, berkat yang besar, dengan cepat, akan datang, berlimpah-limpah, dalam kehidupan kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian, hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Terima kasih.